Menkominfo Budiari menyebut sudah menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online hingga bulan Juli tahun ini. Dirinya memaparkan Kominfo berhasil menahan hingga 50% dampak judi online. Judi online ini menurut PPAPK angkanya tahun 2023 kan 327 triliun rupiah. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nah hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2,625,000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2023, 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga semilai 45 triliun rupiah.